Hey, how's it going, mate? Gue mau cerita tentang kereta hari ini. Jadi gue seneng banget naik kereta dari dulu. Dari zaman gue masih kecil gitu ya. Kalau misalnya diajakin ke luar kota sama orang tua, gue paling suka kalau naik kereta. Dulu jauh-jauhnya ya, dari Bandung ke Jakarta gitu. Gue suka banget pemandangannya. Terus kereta tuh kan lebih stabil daripada mobil yang belok-belok. Cenderung lebih lurus gitu ya si jalurnya. Jadi lebih enjoyable buat anak kecil. Waktu sudah jadi, sudah dewasa gitu. Terus profesional gue juga sering banget ke Jakarta kan. Waktu gue domisili di Bandung gitu, gue sering banyak proyek di Jakarta. Kalau lagi gak nyumpir mobil, gue biasanya naik kereta gitu. Jadi mobil gue parkir stasiun atau ya intinya gue naik kereta. Kereta itu format transportasi yang penting gitu. Jadi kalau di Indonesia, karena pulaunya itu terpisah-pisah, sulit ya. Tapi kalau kayak di Amerika gitu ya, itu negaranya daratan gitu. Jadi coast to coast tuh bisa nyambung gitu pakai kereta. Dari San Francisco sampai New York gitu. Terus kayak di Eropa gitu ya. Itu juga seperti itu gitu. Jadi kereta itu penting. Makanya stasiun kereta itu biasanya bagus megah gitu. Karena itu jadi pintu gitu ya. Terutama yang gue sering kunjungi sih di Eropa gitu. Itu bagus-bagus. Kereta yang antar negara gitu ya. Sampai kota kecil gitu. Kayak ada kota di Jerman namanya Leipzig. Stasiun keretanya bagus banget gitu. Tinggi. Terus pokoknya megah gitu. Lu datang ke Leipzig pakai kereta tuh. Dari Berlin misalnya. Datang ke Leipzig tuh yang. Oh emang. Oh iya gitu. Lu disambut gitu. Nah itu bikin apa namanya salah satu perwujudan dari betapa pentingnya transportasi kereta gitu. Nah gue sendiri di disini di Bay Area California tuh memang gue naik kereta komite untuk kekerja gitu. Jadi Bay Area tuh ada tiga kota besar tuh jangkarnya tiga. Di bawah itu San Jose. Kemudian di atas itu ada San Francisco sama Oakland. Nah itu nyambung tuh. Namanya San Francisco B Area kan. Itu nyambung semua disambung dengan kereta gitu. Dari San Jose ke San Francisco itu ada kereta yang namanya Caltrain. Terus dari San Francisco ke Oakland. Terus ke bawah sampai ke San Jose lagi ada yang lewat East Bay itu ada kereta yang namanya BART. Nah di dalam San Jose sendiri ada VTA itu kereta dalam kota gitu. Gue masih ingat banget pertama kali commute ke apa namanya waktu itu ya. Berlin game, Berlin game. Jadi gue masuk kantor jam 8 gitu. Jadi gue harus berangkat dari San Jose di Reden Station gitu. Itu jam 6. Itu gue nyampe situ terus banyak banget gitu orang techies kebanyakan gitu ya. Orang-orang yang kerja di Big Tech. Karena Caltrain itu ngelewatin kota-kota kecil tempat kantor-kantor perusahaan besar, perusahaan tech besar gitu. Jadi gue yang pertama kali masuk ke situ yang nanti gue bahagia banget gitu yang wow commuting sih sama orang-orang ini gitu. Sama orang-orang karyawan perusahaan-perusahaan tech gitu. Caltrain itu nyambungin San Jose ke San Francisco. Jadi di antara situ ada beberapa belas station. Dia berhenti di station-station tersebut. Itu kota-kota yang apa namanya kantor-kantor perusahaan tech besar gitu. Kayak berhenti di Mountain View disitu ada Google. Kemudian di Lawrence itu dekat ke Cupertino kantornya Apple. Terus Manlo Park ada Facebook disitu. Terus ada Redwood City, Redwood City itu ada Box, ada Survey Monkey. Terus sampai atas gitu. Masih gue jelas dan dekat dari station situ kantornya Pinterest disitu. Kantornya Cloudflare disitu. User interview dekat situ juga. Terus kalau ketengah di kantor Twitter, kantor Uber dan lain sebagainya. Itu semua di daerah situ gitu dan bisa dicapai oleh kereta. Makanya di sini, di California, memang gak di California doang sih, di seluruh Amerika ya. Itu emang culture-culture mobil. Jadi orang tuh nyempir mobil gitu. Gak terlalu bagus si transportasi umum. Gak kayak di Eropa gitu. Tapi kereta segitupun kereta itu sangat membantu dan sangat penting gitu. Makanya gue enjoy banget sebenarnya kereta. Yang ngikutin gue sosial media tau gue punya elektrik bike sama elektrik scooter. Jadi gue bawa scooter biasanya. Itu untuk nyambungin stasiun ke stasiun. Jadi dari sini misalnya gue mau ke San Francisco. Gue naik scooter ke stasiun kereta. Dari kereta VTA. Itu naik kereta either ke Tamiyan atau ke San Jose di Riden. Nama stasiun di San Jose. Itu gue naik alt train. Itu elektrik bike gue atau elektrik scooter gue gue mau masukin. Terus nanti berhenti di San Francisco. Gue turun lagi. Turun terus gue naik scooter lagi. Itu untuk apa istilahnya? Point to point gitu ya. Untuk kendaraan point to point gitu. Sama rasanya. Seperti waktu dulu di Indonesia di sini juga. Apalagi jaman sekarang pandemi. Itu kereta jadi bersih malah. Yang bersih karena mereka lebih rajin ngebersihin. Terus gak ada lagi bawa pesing. Gue juga gak tau gimana bisa orang bawa pesing gitu. Si kereta terutama yang di dalam kota ya. Yang VTA tadi. Yang di San Jose. Sekarang udah gak ada lebau itu. Tapi dulu tuh enjoyable karena banyak orang. Jadi komunitas gue sering banget dapat kenalan disitu. Apalagi kalau misalnya di Caltrin itu ada bike car. Itu tempat cyclist nyimpen sepeda gitu. Khusus. Ada yang tiga. Ada yang dua bike carnya gitu. Nah itu biasanya gue dapet teman baru gitu. Apalagi kalau misalnya gue bawa sepeda gue gitu. Sepedanya hitam. Terus fat tire gitu. Gede sepedanya gitu. Keren banget. Jadi orang banyak yang nanya gitu. Jadi gue sering dapet kenalan. Nah itu salah satunya apa ya. Kenikmatan untuk kenikmatan naik kendaraan umum gitu. Karena lu pabrik transport lu bisa ketemu orang. Bisa dapet kenalan. Bisa networking gitu ya. Kalau misalnya lu pas ketemu orang yang tepat gitu. Nah itu udah gak ada lagi. Pas ke shelter in place. Jadi San Francisco BRA itu daerah pertama di Amerika yang menerapkan shelter in place. Atau di tempat lain biasanya namanya lockdown gitu. Jadi stop dari bulan Maret tanggal 17 tahun ini. Sampai sekarang masih prakteknya masih belum buka semua gitu. Nah itu kebanyakan kantor tech itu udah gak ada lagi yang pergi ke kantor gitu. Kebanyakan at least sampai akhir tahun ini mereka kerja di rumah. Jadi Caltrain itu kosong gitu. Terus Bart juga kosong. Nah itu hilang sih apa ya. Si excitement bisa ketemu orang gitu. Karena gak ada lagi orang gitu. Gak ada lagi pagi-pagi orang yang duduk gitu. Semuanya buka komputer gitu. Udah coding pagi-pagi gitu. Itu udah gak ada lagi gitu. Jadi itu hilang. Makanya sekarang keretanya kosong. Jadi kelihatan seperti kereta hantu gitu. Gak ada siapa-siapa kadang satu gadbong tuh gue sendiri gitu. Nah disitu karena gue seneng motret. Jadi ada kehasilkan sendiri sebenarnya. Ada keunikan sendiri moto-moto mereka. Eh moto-moto kereta yang kosong ini gitu. Itulah makanya gue bikin video ini gitu. Gue pengen posting beberapa foto yang gue ambil di shelter in place ini gitu. Jadi gak ada penumpangnya gitu. Misterius. Warnanya bagus. Terus aku suka banget sih. Jadi makanya gue share disini ya. Semoga menghibur. Cheers. Take me Away from home Show me all the places I've never known And we'll chase The night Race all of these broken dreams In flight And we'll fly We'll fly Away 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 Yeah we'll fly See you Bye 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 Sub indo by broth3rmax